Terima kasih telah menonton! Warna air laut di tempat ini sangat biru, tapi gelombangnya tuh gak besar loh, jadi perjalanannya tuh santai banget. Dan akhirnya pulau yang kita tujuh pun terlihat. Dari kejauhan Teluk Sumbang itu cantik banget, lemparan pansi putih yang terbentang, pokoknya gak sabar banget buat Cleo turun deh. Oke, guys akhirnya kita nyampe juga di Teluk Sumbang. Nah katanya disini itu ada air terjun, kayak gimana ya air terjunnya? Lo juga penasaran sih, gimana kalau kita langsung aja? Ikutin terus ya. Bukan hanya pantainya aja loh yang bagus, tapi perkampungannya juga disini bagus, sederhana dan asri guys. Guys, kita udah sampe juga nih akhirnya di Teluk Sumbang. Kayak biasa, rumah-rumah kayu yang menjadi khas dari nelayan berdiri rapi di tempat ini. Terlihat sepi sekali loh, mungkin penduduk di Teluk Sumbang ini sedang melaut ya. Kampung Teluk Sumbang sangat menarik loh guys. Ada sebuah sungai yang terhubung dengan laut. Nah, di sungai ini terdapat banyak ikan-ikan kecil yang warnanya hitam-hitam. Ih, lucu ya. Oh iya, nama sungai ini adalah Sungai Sumbang guys. Airnya jernih banget. Di pinggiran sungainya juga banyak banget pohon bakal loh guys. Cleo jadi pengen melintasi sungai ini deh. Hai. Halo, gimana main? Bersih-bersihin sampe. Halo, kenalan dulu Cleopatra. Rian, kamu bisa mainin ya? Mainin guys. Emang ini mainan? Aku boleh gak ikutan? Yuk kita keliling-keliling yuk. Naik duluan. Oke. Guys, kita keliling-keliling naik sampai. Guys, guys. Sekarang Cleo punya temen baru nih. Namanya Rian. Sehari-hari, Rian membantu orang tuanya sebagai nelayan. Rian juga suka mengantar tamu untuk berkeliling sungai Sumbang ini loh dengan perahu kecilnya. Sekarang Cleo sama Rian bakal menjelajahi sungai Sumbang ini deh. Wah, itu dia yang lompat. Ini banyak ikannya ya tadi ya. Hitom-hitom gitu itu ikan apa sih? Ikan lompah. Oh, namanya ikan lompah. Kenapa tuh bisa namanya ikan lompah? Oh, sering lojat. Guys, lucu banget nih. Bisa dilihat ya. Jadi dia itu selalu bersama-sama. Dia gak pernah sendiri-sendiri. Jadi kita bisa lihat dia warnanya jadi ditang semuanya. Nah guys, yang tadi Cleo bilang banyak ikan-ikan kecil hitam itu. Tuh, bisa dilihat ya. Itu kelihatannya kayak bayangan hitam. Dan kalau kita mendekat, itu adalah segerombolan ikan yang banyak banget. Pokoknya banyak banget ribuan deh ikan yang berenang bersama-sama di sini. Penduduk di sini menyebutnya ikan lompah. Lompah sendiri artinya lompat. Karena jika kita dekati, ikan-ikan ini bakal lompat-lompat. Seru banget ya ikannya lompat-lompatan. Guys, aku pengen nyobain juga nih. Udah, yuk. Kayak gini buka sih cara ya. Wah, kayaknya kita jadi miring deh. Puas menelusuri sungai, sekarang Cleo mau cari tempat yang lebih seru nih. Katanya sih di Teluk Sumbang ini, yang terkenal banget itu ada air terjun yang cantik banget. Aku tanya ke siapa ya. Nah guys, kita udah di Teluk Sumbang nih. Selamat banget ya. Nah, bapak-bapak yang lagi duduk, kita tanya-tanya yuk seputar Teluk Sumbang. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bu. Cleo, apa apa? Bapak, bapak siapa? Pak Nayang. Pak Nayang. Oke, bapak ini kan baru sampai nih di Teluk Sumbang. Teluk Sumbang, denger-dengar katanya di sini tuh ada air terjun ya, Pak. Ada, ada. Ada yang nomor satu, nomor dua, nomor tiga. Yang nomor tiga yang paling cantik, Bidadari. Oh, jadi ada tiga ya. Apanya tadi, Pak, namanya? Iya, pertama yang di sana, pinggir pantai. Yang kedua, dan yang ketiga, yang paling cantik. Itu yang bidadari, orang sebut Bidadari. Air terjun Bidadari. Air terjun Bidadari. Oh, itu yang air terjun pertama dan keduanya enggak ada nama? Belum tidak, tapi yang bisa cukup Bidadari nomor tiga. Yang nomor tiga ya? Iya, nomor tiga. Oke, oke. Kalau boleh tahu, Pak, di sini kegiatannya untuk warga sekitarnya atau ada kerja apa ya, Pak? Iya, melayan, bertani. Oh, di sini juga bertani ya? Iya, bertani. Yang pertama bertani dengan melayan. Oh, gitu. Iya, iya, iya. Seru banget ya. Kalau untuk dari sini ke ansip Bidadari, berapa lama ya, Pak? Kalau kita pakai mobil, kalau air terjun di daerah yang jauh, itu mau kita sedang pakai pilihan. Kalau dari sini? Kita pakai mobil, sepotong jalan saja. Oh, naik mobil misalnya? Iya, tapi sepotong jalan saja. Baru jalan kaki sepotong. Jalan kaki sepotong? Iya, tapi kalau air terjun yang di bawahnya, adeknya, kita masuk mobil ke dalam. Oke, pokoknya Cleo mau ke tempat yang paling bagus ya. Jadi, guys, kalian semua harus kita ke tempat ini Cleo ya. Eh, guys, kata Pak Naya, di Teluk Sumbang ini ada air terjun cantik. Nah, nama air terjunnya itu air terjun Bidadari, guys. Dari namanya saja kita bisa tahu kalau tempat ini pasti cantik banget. Kayaknya sayang banget deh kalau Cleo nggak ke sana. Tapi letaknya nggak jauh dari pantai nih, jadi Cleo harus balik lagi deh ke pantai. Guys, kita udah mau nyampe nih. Tapi kok kayaknya kurang kedengeran ya suara-suara air terjun lucu. Setelah menyisir pantai, Cleo pun masuk ke hutan. Wah, curugnya udah mulai terlihat nih. Bentar deh, guys. Kok nggak ada airnya ya? Airnya kering gitu deh. Ya ampun, guys. Sayang banget. Ternyata air terjunnya itu akhirnya nggak terlalu keluar karena lagi musim kemarau. Coba ya kita lihat satu lagi. Ternyata air terjunnya berasal dari sana. Kalau Cleo lihat ya, curugnya itu lumayan besar loh, guys. Karena ada dua kolam di curug ini. Nah, guys. Nih, lihat deh. Air terjunnya berasal dari sana. Tapi dikenakan kemarau, jadi airnya nggak deres banget yang kayak ekspetasi kita. Mungkin jika debit air naik, nanti curug ini bakal terlihat bagus ya. Tuh, guys sendiri bisa lihat kan pas lagi kering. Air terjun bidadari. Sayangnya guys ya, airnya nggak terlalu. Kenceng, jadi ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting tetap ada bidadarinya di sini. Oke? Guys, biduk-biduk nggak cuma punya curug bidadari atau teluk slaiman loh. Masih banyak tempat yang bakalan Cleo singgahi di daerah biduk-biduk ini. Tetap di Indonesia banget ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.